Dua jenazah yang dievakuasi Jumat pagi sudah tiba di Rumah Sakit Imanuddin, Pangkalanpun, Kalimantan Tengah. Setelah dimasukkan ke dalam peti jenazah, segera diterbangkan menuju Surabaya untuk diidentifikasi. Dua jenazah tiba di Rumah Sakit Imanuddin sekitar pukul 8 Jumat pagi. Sebelumnya, dua jenazah dievakuasi dari KRI Yos Sudarso yang ada di Selat Karimata. Belum diketahui jenis kelamin dan identitas jenazah yang langsung dimasukkan ke dalam peti mati atau peti jenazah dan rencananya akan langsung diterbangkan ke Surabaya, Jawa Timur Jumat siang ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati.